Yosa kembali lagi di kakoyunime Ya kali ini kita akan bahas kom Bahas komentar santai Dimana kita akan berbicara hal Yang santai-santai Mengenai One Piece sekarang minggu ini Manga One Piece Libur Atau untuk chapter 994 Akan hadir kembali minggu depan Jadi untuk saat ini Langsung saja kita mulai bahas komnya Mengenai apakah Onigashima adalah Godfale Dan apakah orang yang mengangkat Onigashima adalah Siki Tapi sebelum itu Mulai intronya Ya di chapter 997 Ini benar-benar menghebohkan Terutama Onigashima Ya selain karena Onigashima Terangkat ke langit Hal yang tidak kalah menariknya Dari hal itu adalah tentang Keaslian pulau Onigashima ini Yang sampai saat ini Benar-benar diragukan Apakah murni Onigashima Atau ternyata pulau yang hilang Dan menurut Kadegina Wijan serta Kinan Onigashima adalah Godfale yang hilang Dimana menurut Kadegina Mungkin Onigashima adalah Godfale Karena pada saat insiden Godfale Yang pada saat itu berhasil menumbangkan Rock di Zebek Yang dimana Rock di Zebek adalah Senconya Kaido dalam Rock Pirate Dan fakta menariknya tentang insiden pulau Godfale Pulau Godfale setelah kematian Rock Pulau itu menghilang begitu saja secara misteriusnya Dan tidak ada yang mengetahuinya Mungkin ini kisah-kisahnya mirip pulau Jaya Yang ternyata terlempar ke pulau langit Dan mungkin pulau Godfale juga begitu Pergi dari lokasi asalnya Dengan cara diterbangkan Nah melihat Kaido bisa mengangkat sebuah pulau sendirian Jadi ada kemungkinan kalau pulau Godfale Adalah Onigashima saat ini Yang Kaido pindahkan dari lokasi barbar Ke lokasi yang tersembunyi yang ada di Wano Kuni Dimana menurut Kadegina Itu dilakukan guna menyembunyikan sesuatu hal yang penting Ya apa yang penting itu Apakah seseorang legenda ada di situ Ya menarik ya Kemudian masalah ini Kalau Godfale adalah Onigashima Menurut Abang Kinan Semakin diperkuat dengan Marco waktu itu Yang bilang Oi sekarang pulau itu bernama Onigashima ya Yoi Dan kalau kita cerna-cerna Onigashima ini adalah nama baru Atau artinya ini hanyalah pulau daur ulang Ya apakah Onigashima emang Godfale Yang presentasi kemungkinannya ya Menurut Mimin menyentuh 80% Ya 80% Karena 20% nya Mimin benar-benar meragukannya Karena ada beberapa pertanyaan yang mengganggu Mimin Dan mungkin juga pertanyaan kalian Soal kemungkinan Onigashima adalah Godfale Ya jika Onigashima adalah Godfale yang dipindahkan Pertanyaan pertama Kenapa di arus yang deras dan juga gila itu Bahkan Torau mengetahuinya Ya kenapa bisa Onigashima tetap stay cool berada di arus yang gila itu Selama 20 tahun lebih Ya seharusnya jika Onigashima adalah pulau pindahan Seharusnya ya ini pulau hanya ngapung saja di lautan Dan tidak memiliki fondasi lainnya sebuah kapal Nah maka dari itu beberapa fans banyak yang menyebutkan Kalau Onigashima adalah kapal induk Kaido Ya pikiran ini tidak salah Karena pulau yang ngapung ya sepintas mirip kapal kargo bukan Tapi nyatanya Onigashima tetap stay cool Yang artinya dapat kemungkinan Onigashima ini bukan pulau pindahan Karena tidak ngapung-ngapung seperti kapal Ya karena pada dasarnya kapal akan terombang ambing bukan Nah Onigashima ini tidak jadi Tidak bukan Pertanyaan kedua Kenapa bisa Onigashima bergetar atau gempa Dan beberapa batuan yang banyak terjatuh Ya bagaimana ceritanya pulau yang hanya ngapung diangkat bisa terjadi gempa Apalagi ada beberapa batuan yang hancur Ya gak mungkin kan kalau Onigashima cuma ngapung dan gak punya fondasi yang nyatu dengan permukaan bumi Saat dijabut terjadi getaran atau gempa Dan menimbulkan sejumlah kerusakan Gak mungkin kan seharusnya Nah melihat banyak batuan yang hancur Ada kemungkinan Kaido ini mencabut pulau Onigashima dengan paksa Maka dari itu juga bisa terjadi sebuah getaran Yang artinya Jika seperti ini seharusnya Onigashima memiliki fondasi yang nyatu dengan bumi Dan jika seperti ini juga Akan jadi masuk akal kenapa pulau Onigashima tetap stay cool di arus yang deras Serta semakin masuk akal juga kenapa Onigashima stay coolnya sendirian disini Di Wano Kuni ini Ya jika kita melihat struktur pembentukan lembaga di pulau Wano ini Hanya Onigashima yang solo player Sedangkan yang lainnya beraliansi Ya kenapa mereka beraliansi Ya kenapa Satu-satunya yang terpikirkan oleh Mimin disini Pulau-pulau yang ini Ini dan ini adalah pulau pindahan Ya alasan terkuatnya adalah pulau-pulau ini tersusun Yang artinya pulau ini adalah pulau pindahan Pulau pindahan yang tidak memiliki fondasi Karena itu tadi pulau ini bisa disusun Dimana karena tidak memiliki fondasi Maka dari itu tujuan utama mereka beraliansi Adalah untuk mengurangi tabrakan arus di berbagai sisi Dan inilah yang membedakan Onigashima dan pulau-pulau yang ada di Wano Nah simpelnya gini Ada dua sampel Dua-duanya sama-sama stay cool Namun yang satunya hanya satu Sedangkan satunya lagi terdiri dari enam pulau Tersusun lagi Ya gak mungkin kan konsepnya penerapannya sama Harusnya beda ya kan Nah jika Onigashima memakai fondasi alami Karena terlihat Kaido mencabutnya dengan maksa Maka yang ada disini Yaitu pulau-pulau ini Memakai cara pengurangan daya arus air Dengan cara berkelompok Membentuk satu kesatuan Dan menariknya Hal yang mendukung kalau pulau Onigashima bukan pulau pindahan Adalah perkataan Nekomamushi Dan inuarasi kepada Marco pada waktu itu Ya waktu Whitebird Pirate datang ke Wano Terlihat Marco berbincang-bincang dengan Nekomamushi Dan inuarasi di dekapal Dan di chapter 963 Terlihat perbincangan mereka terpotong Dan entah seperti apa konsepnya Terlihat jelas Marco langsung berbicara Kau pikir di dunia ini hanya ada lima pulau saja Jangan konyol Ya begitulah perkataan Marco kepada Nekomamushi Yang tiba-tiba di panel itu Marco langsung nyeletuk seperti itu Yang artinya mereka sebelumnya Tengah membahas pulau-pulau yang ada di dunia Maksudnya yang ada di Wano Dalam ceritanya Nekomamushi dan inuarasi Nah ini yang menarik Katanya ada lima pulau Sedangkan di Wano ada tujuh pulau Termasuk Onigashima ya Ya entah ini apakah Zou dihitung oleh Neko atau tidak Tapi yang pasti Jumlahnya tidak sama dengan jumlah pulau yang ada di Wano Kuni Yang artinya dapat kemungkinan Emang betul kalau ada pulau pindahan yang datang ke Wano Tapi itu bukan pulau Onigashima Ya alasannya gini Marco kenal dengan pulau ini Dan Marco dulu pernah berbicara tentang pulau Bersama Nekomamushi dan inuarasi pas masih bocah Ya artinya lima pulau yang dimaksud di pembicaraan mereka ini Onigashima termasuk ada disini kan Karena Marco mengenalinya Dan dengan begitu dapat kemungkinan Onigashima Ya Onigashima Lebih tepatnya saksi bisu dari legendari Yuma Yang menurut Mimin ya pulau ini hasil fosil-fosil Yang diambil alih oleh Kaido Ya diambil alih oleh Kaido Bukan Kaido yang memindahkannya Karena entah kenapa 20% ini Mimin lebih ke arah Shiki lah yang mengangkat pulau God Valley Ke tempat lain Dan kemungkinan terbaiknya ya Tempat itu ada di langit Ya ada beberapa yang mendukungnya Pertama Shiki ngebut banget mendapatkan telur yang dimiliki oleh Roger Dimana dari beberapa amsunzi dan teori-teori Kemungkinan terbaiknya Roger mendapatkan dari God Valley Atau dari insiden God Valley Nah jika benar seperti itu Seharusnya Shiki juga pernah mampir ke lokasinya Karena Shiki mengincar telur itu Yang artinya Shiki pernah kesitu Atau pada saat itu Shiki ada disitu Dan Shiki mengangkatnya ke langit Karena Shiki mengincar telur itu Nah kedua Kaido pernah ke langit Ya apakah kalian tidak curiga nih Kalau Kaido pernah ke langit Yang tujuannya cuma untuk mati Ataupun menggebek aliansi Yustas Captain Kid Ya apakah kalian tidak curiga nih Dimana di One Piece ini Insiden Pulau Langit identik banget dengan Pulau Jaya Yang juga hilang sekejap ke langit Nah mungkin dengan melihatkan Kaido Yang anggota Rock Pirate Dan Kaido pernah ke langit Dapat kemungkinan emang God Valley Sebenarnya ada di langit Di dalam rencananya Shiki ini Kemudian ketiga Entah kebetulan atau tidak ya Rencana Shiki ini dan Kaido Sepertinya sama atau sinkron Ya siapapun pasti akan curigalah Mereka ini beraliansi Dan nampaknya pedang yang tertancap Di Onigashima ini Adalah tandanya atau buktinya Ya mungkin saja Karena dari analisis cover Mimin ya Yang ini Shiki ini akan turun di suatu tempat Yang asri Memiliki air terjun Dimana ketika anda ingin ke daerah situ Syarat pertama Jika anda dibawa Anda harus naik ke air terjun Ya relate banget bukan dengan Wano Jadi pada intinya Pembahasan Bascom kali ini 80% dapat kemungkinan Onigashima adalah God Valley Sedangkan 20%nya Yang mengganggu ketenangan Mimin ini Onigashima ya Onigashima Sedangkan God Valley adalah rencana Shiki Yang nampaknya beraliansi dengan Kaido Dan saat ini Pulau God Valley masih ada di langit Ya Mimin takutnya ini cuma pengalian isu Karena Oda Sensei seringkali membuat jebakan Jadi bagaimana menurut kalian Pilih 80% atau 20%nya Kemudian apakah yang mengangkat pulau ini adalah Shiki Ya aneh sih menurut Mimin Karena jika benar yang mengangkat Shiki Kok masih ada beberapa batu yang jatuh Gimana tuh? Karena kekuatan Fuafuanomi yang Shiki punya Ini membuat benda mati yang ia sentuh Akan mengalami antigravitasi Bahkan air pun Lah ini masih ada yang jatuh Gimana tuh? Apakah masih Shiki yang mengangkatnya? Gak logis bukan? Ya jadi bagaimana menurut kalian? Sampai kembali kalian? Apakah 80% atau 20%? Ya pilih yang mana? Ya sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya Yosa